Kali ini kita bercerita soal Mbulang ada hal-hal ganjel ya guys Sedikit mistis lokasi Sayang Mbulang Waktu Sayang Mbulang ini sudah 2 tahun yang lalu Jadi waktu itu saya Mbulang mencari bahan Seperti biasa kita Mbulangnya itu berpencar ya guys Jadi tidak kumpul Waktu disitu kita mencari bahan masing-masing Waktu saya berpencar sendiri Saya ke arah timur Jadi waktu itu Saya berjalan Tanda kita sepakat ya guys Jadi tanda kita Biar tidak jauh dari teman itu Setiap 5 menit atau 2 menit Kita menggunakan kode ya guys Jadi kodenya kita Nanti teman kita menjawab Itu menandakan bahwa kita Tidak masih dekat Sama jangkauan teman Jadi kalau suaranya Jawabannya sudah jauh Berarti kita sudah terlalu jauh Sama teman sekitar ya guys Jadi waktu itu saya Sudah agak sedikit jauh Terus saya mengode Waktu itu mengode teman Jawaban itu masih ada dan dekat guys Padahal waktu itu teman saya itu berjalan ke barat dan saya ke timur Itu di lokasinya di Ndokong ya guys Ndokong itu dari Di lokasinya di Banyuwangi Sanggar ke selatan lewatnya Rowo Biru ya guys Jadi di atas pegunungan situ Saya ke timur Dari situ Karena saya mendapatkan kode itu dekat Jadi saya merasa senang-tenang saja guys Dan waktu di situ itu Kalau bercerita waktu itu Saya merinding guys Sayangnya waktu itu Kita Nggak nge-record ya guys Saya nge-record waktu Dongkelnya saja Jadi waktu perjalanan itu Waktu perjalanan itu Banyak hal yang mengganjal pada saya guys Saya ketemu orang Salah satu orang tua Waktu itu membawa Tas putih Tas putih Tasnya itu terbuat dari Kalau ingat itu dari Karung ya guys Jadi karung Rambutnya putih Cepak putih semua Orang pakai kumisan Kumisnya juga putih Tua Berbaju coklat Dia pakai celana Dia nggak pakai sendal Waktu itu Bertanya Awalnya Saya senyum-senyum saja Karena saya berjumpa seseorang Mungkin dia lagi bekerja Atau cari apa Di lokasi situ itu Di bawahnya kan Dekat pantai Dekat lautan Jadi mungkin dia mencari Apa yang bisa Dia bekerja Atau dia Biasanya kita kan ketemu Para pencari Bambu ya guys Di hutan Nah terus setelah itu Saya sudah melewati Beberapa Bahan bonsai itu Bapak itu Nemuin saya guys Jadi saya Nemuin dua kali Saya Sudah bersaliban Sama bapak itu Terus Terus saya Terus berjalan ke timur Arahnya Terus saya Nemuin lagi Lalu Aku Bertanya guys Pak Dari mana Jawabnya senyum saja Terus dia terus berjalan Tanpa ada Pandangan Ke kanan Atau ke kiri Waktu itu Aku masih Mencari bahan Yang mau Saya Record ya guys Jadi waktu itu Bolangnya Aku Waktu dapat bahan Baru saya record Jadi waktu berjalannya Itu jarang sekali Apalagi ada momen Ketemu Mbah-mbah itu Aku gak sempat Untuk Merekam Apalagi channel saya Kan Fokusnya Di bonsai Bolang Waktu itu Waktu itu Jadi gak ada Pikiran Ternyata Itu Arahnya ke teman saya Arahnya ke teman saya Teman saya Gak nemuin Dan 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 Saya Gak berpikir Berpikiran aneh-aneh Waktu itu Perpikiran negatif Waktu saya pulang Karena 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 waktu Setelah Setelah saya Bertemu dengan Kakek-kakek itu Saya Saya itu Ternyata Lokasinya jauh Dari teman-teman Lokasinya jauh Saya gak mendengar Apa-apa Setelah itu Saya Ngasih kode Gak ada jawaban Terus Saya Balik lagi Balik Saya bingung Waktu itu Gak nunggu jalan Ke titik Awal kita Berpencar Kan Biasanya Kita Bolang itu Ada titik Kita mencar Nanti kita Ngumpul disitu lagi Saya tidak menemukan Dan saya lupa Saya Balik Gak Muter-muter Ya guys Di tempat situ Abis itu Saya bingung Terus Saya berpikiran Oh Saya harus turun Dari gunung ini Maka Saya turun Turun Bisa Dilihat ya Saya tunjukin Lokasinya Saya pernah Ngerekam itu Posisinya Di atas laut Atas laut Di situ Jadi saya Langsung Ke lokasi Motor Parkir motor Karena parkir motornya Kan di bawah Gak jauh Dari tempat Perpencarnya Kita Setelah itu Saya Turun Turun di jalan Jalan Yang tadi Berangkatnya Gak lewat situ Yang penting Saya turun Turun Mencari Motor Ya guys Motor Di tempat motor Ternyata Saya jauh banget Dan jalannya itu Semak-semak Banyak semak-semak Jadi Emang bukan Jalannya Dan saya Di situ Kesasar Kesasar Yang namanya Saya tadi Tuh Gak Berpikiran Aneh-aneh Dari situ Saya berpikiran Aneh-aneh Soalnya Baru Baru Ketemu Ketemu Dua kali Sama si kakek itu Setelah itu Dia berjalan Saya Dia salipan Ini ya guys Nah dia berjalan Ke belakang Saya berjalan Kalau gak salah Ada Lima meter Adalah kakek itu Jalannya pelan-pelan Ada lima meter Lebih Antara sepuluh meter Saya noleh ke belakang Kakek itu kan Sudah gak ada Jadi Saya Mengingat-ingat Yang tadi itu Malah merinding Merinding Setelah saya Sampai di lokasi Parkir Ternyata kan Anak-anak Teman-teman itu Belum 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 Ngumpul Jadi Saya dari tempat Parkir Ke atas lagi Mencari Titik Pencar Titik berpencarnya Saya Sama teman-teman Jadi Saya sudah Di tempat Titik berpencarnya Terus saya Nunggu disitu Diam Nunggu Nunggu teman Saya Ngasih kode Ada jawaban Karena Gak mungkin Teman-teman itu Jauh dari titik Berpencar Setelah teman-teman Datang Saya tanyain Satu persatu Gak lihat Kakek-kakek Yang Bagai tas tadi Ternyata semua Menjawab Gak ketemu Gak ada orang Sama sekali Selain kita Soalnya sepi Disitu Sepi Dan bukan Akses umum Disitu Bukan Jalan Akses Untuk Ketempat Yang Biasa Dibuat Bekerja Atau Ketegal Untuk Berkebun Jauh Disitu Di atas bukit Di hutan Di atas bukit Setelah itu Kita Prepare Kita pulang Saya masih Berpikiran Sama Kakek-kakek Tadi Satu bulan Kemudian Saya Pulang Kesana Ternyata Ada Satu Rumah Kes Disana Satu Rumah Kalau Gak Salah Namanya Pak Siapa Itu Di Daerah Rowo Biru Kalau Teman-teman Pernah Ke Rowo Biru Disana Ada Sumur Satu Sumur Dan Satu Tempat Tinggal Dari Rumah Itu Tempat Tinggal Orang Mencari Ikan Mencari Ikan Disitu Dia Darung Bahasanya Kalau Disini Darung Jadi Bermalam Disitu Mandi Disitu Nanti Dapat Hasil Dia Pulang Dua Minggu Satu Bulan Dia Pernah Bercerita Bahwa Emang Emang Di atas Bukit Itu Gampang Gampang Ada Sosok Kakek Kakek Dari Situ Saya Langsung Perpikiran Ini Fik Yang Saya Temuin Itu Berarti Itu Yang Tau Pernah Bulang Kesana Kakek Banyuwangi Kusususnya Atau Teman Teman Punya Pengalaman Bulang Yang Mistis Bisa Bercerita Komen Sharing Kita Karena Di hutan Itu Siapa Yang mau Tinggal Disana Kalau Bukan Makhluk Halus Hutan Selebar Itu Jarang Jarang Karena Kita Kalau Bulang Itu Tempatnya Emang Jarang Terjamah Orang Kalau Terjamah Orang Gampang Gampang Dilewatin Orang Biasanya Bahannya Sudah Habis Dan Bahan Yang Bagus Bagus Itu Jelas Sudah Habis Jadi Kita Terus Masuk Ke Dalam Hutan Yang Jarang Terjamah Orang Itu Itu Sedikit Cerita Dari Saya Cerita Horor Saya Waktu Di Hutan Jadi Selalu Selalu Berdoa Kalau Kegiatan Kemana Saja Keluar Rumah Atau Kemana Saja Berdoa Minta Pertolongan Kepada Yang Maha Kuasa Semoga Kita Diberi Keselamatan Lindungan Selalu Berhati-hati Karena Kita Di dunia Ini Tidak Hidup Sendiri Terima kasih